Menghalau COVID-19 dengan patung gorila besar, apakah bisa? Penduduk di kota Chikuzhen, Prefektur Fukuoka di wilayah barat daya Jepang, mendirikan sebuah patung jerami raksasa setinggi 7 meter yang berbentuk seekor gorila ganas. Hal ini dilakukan untuk mendorong orang agar tahan terhadap virus corona. Relawan setempat membuat patung ini dengan jerami padi yang dipasang di atas rangka besi selama 2 bulan. Patung ini dirismikan pada bulan Desember 2020 lalu di Taman Anno Sato dan sejak itu pula menjadi landmark kota yang banyak difoto. Gorila ini berwajah garang, dengan mulut yang terbuka seolah-olah mengaum dan bermata merah. Tsuyoshi Kaneko, kepala asosiasi lokal berkata bahwa konsep pembuatan patung ini yaitu untuk memperlihatkan keteguhan. Seorang bocah 9 tahun, Shuhei Taguchi yang mengunjungi taman itu bersama keluarganya dari Ogori berkata bahwa patung itu dibuat dengan baik dan detail. Itu tampak seperti ia akan bergerak kapanpun, tambahnya. Diketahui dari Kyodo News, kota Cikuzen telah membuat patung jerami raksasa sejak tahun 2015 sebagai simbol festival musim gugur tahunan kota tersebut. Namun di tahun ini, festival tersebut diperkecil karena pandemi. Penyelenggara, termasuk pemerintah kota, kemudian memutuskan untuk membangun patung gorila demi membantu orang melupakan pandemi ini sejenak, menurut pejabat kota Cikuzen. Diketahui dari situs kota Cikuzen, patung gorila ini akan dipamerkan hingga 29 Januari 2021. Lampu merah pada mata gorila akan dinyalakan mulai dari pukul 5 sore hingga 8 malam.